Houthi mengincar kapal-kapal Israel yang berada di Laut Merah Adapun pasukan pertahanan Israel atau IDF kini diserang dari berbagai sisi oleh pasukan pembela Palestina Dimana hal itu terjadi setelah Houthi pasukan dari Yemen menegaskan bakal menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah Diketahui bahwa Israel kini telah melawan Hamas di jalur darat yang ada di Gaza hingga tepi barat Palestina Dan selain itu ada pasukan Brigada Al-Quds sayap militer bersenjata jihad Islam Palestina atau PIJ Kemudian Israel juga terlibat perang sengit yang berada di Lebanon dengan Hezbollah Pasukan Lebanon itu terus menyerang perbatasan Israel melalui udara Kini perairan Israel pun turut terancam setelah Houthi menyatakan untuk mengincar kapal-kapal IDF di Laut Merah Pernyataan itu ditegaskan oleh pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi dalam pidatonya pada selasa 14 November Yang menegaskan bahwa pihaknya memantau kapal-kapal Israel di perairan yang penting secara komersial Bahkan kapal-kapal yang tidak memiliki bendera Israel Sebab kapal-kapal Israel kini sedang berkamuflase dalam pergerakannya di Laut Merah IDF sendiri tidak berani mengibarkan bendera hingga mematikan alat identifikasi Oleh karena itu Yemen akan mencari dan memverifikasi kapal milik Israel dan tanpa ragu akan menghancurkannya Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!